Bumai Citra Lestari ngajak Alia Anata dan Aril Noah makan malam. Bumai Citra Lestari dan Aril Noah makan malam bersama Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022 malam. Tak hanya berdua Bumai Citra Lestari ajak Alia Anata anak suluh Aril Noah melalui video call. Nampak bahagia Alia Anata menerima ajakan Bumai Citra Lestari untuk menemani makan malam Bumai Citra Lestari dan sang ayah, Aril Noah. Momen makan malam bersama sang putri tercinta, Alia Anata itu dibagikan lewat akun Instagram miliknya at Alia Anata, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Terlihat Aril Noah dan Bumai Citra Lestari kompak berbusana warna coklat. Bumai Citra Lestari terlihat mengenakan atasan tunik dipadukan dengan celana hitam dan tenteng tas brandetnya. Sementara Aril Noah kenakan kemeja lengan panjang yang dipadukan dengan celana coklat, sedangkan Alia Anata mengenakan atasan ungu dengan celana warna hitam. Makan malam romantis, ketiganya berpose bersama sambil menikmati hidanan yang sudah dipesan Bumai Citra Lestari. Makasih Tante Bumai Citra Lestari aku sudah diajak biner bersama, tulis Alia Anata melengkapi postingannya. Dari postingan tersebut ramai komentar warganet. Semoga Mas Aril dan Kak Bumai Citra Lestari berjodoh dunia akhirat. Berita Aril Noah terbaru, terbongkar kebiasaan sang vokalis sebelum manggung, lakoni ritual ini. Simak berita Aril Noah terbaru, dibalik penampilan paripurna sang vokalis di setiap aksi panggungnya, ada sejumlah ritual yang tak pernah dilewatkan. Dilansir dari konten Youtube Noah Said, bocor berbagai persiapan yang dilakukan Aril Noah selama ini untuk menjamin penampilannya di atas panggung. Diungkap teknisi vokal, Rama, bahwa Aril Noah termasuk sosok yang sangat detil jika menyangkut urusan persiapan sebelum tampil. Meski kuat dengan kesannya sebagai pribadi yang diam dan tenang namun menurut Rama, Aril Noah sangat rincin. Bahkan sebagai vokalis, ia tak akan segan memoreksi langsung jika menemui celah atau kekurangan selama proses persiapan. Diungkapkan Rama, hal yang paling penting sebelum bernyanyi adalah menjaga mood atau suasana hati Aril Noah sebelum tampil. Makanya saat persiapan teknis, Aril Noah benar-benar sangat menjaga bagaimana sintronisasi semua peralatan yang ia mainkan dengan bandnya agar saat bernyanyi tak ada kendala berarti. Dengan sifatnya yang sangat detil, Aril Noah akan dengan mudah menemukan kesalahan kecil saat persiapan sehingga hal tersebut harus betul-betul clear atau selesai sebelum tampil. Ritual sebelum manggung yang pasti dia harus dibikin nyaman menikmati suaranya sendiri sebelum nyanyi dan pusatnya itu di telinga dia. Makanya dia itu detil, dan semua kontrol itu ada di alat yang dipasang di telingnya itu, terang Rama dilansir tayangan Youtube Noah kru interview. Selain itu secara pribadi menurut Rama, Aril Noah juga sangat memperhatikan hati Budi. Sang vokalis menurut Rama sangat anti digambu ketika sedang ngobrol. Kue pernah bawain dia gitar, buat dia main, tapi dia lagi ngobrol. Kue dicuekin dong. Sampai selesai baru dia respon. Jadi emang gitu, jangan ganggu dia kalau lagi ngobrol. Aril Noah tak persoalkan Uki Kausar pakai embel-embel band Noah. Dia juga pendiri. Anggap Uki Kausar salah satu pendiri, sang vokalis tak keberatan jika ex-gitarisnya itu ingin memakai embel-embel band Noah. Menurut Aril Noah, tak masalah jika Uki Kausar ingin memakai identitas nama band di belakang namanya seperti dulu. Dikatakan Aril Noah, tak pernah ada yang melarang. Lantas jika ada yang keberatan maka Aril Noah mengaku akan berdiri paling depan untuk membela sahabatnya itu. Dulu kan udah Uki Noah, kalau dia mau pakai Uki Noah lagi, gak masalah siapa yang melarang. Dia kan juga pendiri, ucap Boril dilansir tayangan Youtube Sherlock Kuliner. Diketahui Uki Kausar dulunya lebih akrab disebut Uki Noah saat masih tergabung di band bersama Boril Cess. Ia kemudian memutuskan memakai namanya sendiri dan melepas embel-embel band usai putuskan hengkan. Tak lagi bermusik, Uki Kausar pilih banting setir menjadi pebisnis. Baru-baru ini Uki Kausar kembali bertemu dengan Aril Noah dan bernostalgia masa-masa saat masih tergabung dalam satu band. Hubungan Aril Noah sempat dikabarkan merenggang usai Uki Kausar hengkan. Nyatanya hal tersebut dibantah keduanya yang sama-sama mengaku tetap berhubungan baik hingga sekarang. Uki Kausar minta tips jadi brand ambasador ke Aril Noah. Bukan rahasia lagi jika sosok vokalis band satu ini langganan sejumlah produk sebagai brand ambasador. Tak terhitung lagi produk-produk yang memakai nama besar Aril Noah sebagai brand ambasador mulau dari fashion, minuman energi, otomotif, perkakas, e-commerce, perbankan dan masih banyak lainnya. Popularitas Aril Noah yang besar membuatnya layak jadi salah satu figur yang digandrungi. Maka tak heran banyak kemudian produk yang tanpa ragu meminang dirinya sebagai brand ambasador. Selain dari dunia musik, sudah bisa dibayangkan penghasilan alias pundi-pundi keuangan Aril Noah dari sana. Lantaran hal tersebut, Uki Kausar yang saat ini tengah serius menggeluti dunia bisnis pasca hengkan dari band-nya bersama Aril Noah. Meminta tips pada sang vokalis agar bisa menjadi brand ambasador jago seperti dirinya. Jadi ini kita mau minta tips, bapak ini kan Aril udah jagonya bah, bagi tips dong jadi bah sukses gimana, kata Uki Kausar ke Aril Noah dilanser dari tayangan Sherlock Kuliner. Sambil berselorong, Uki Kausar kemudian menyebut bahwa selama ini dirinya pelan-pelan merambah dunia bah namun untuk skala UMKM, tak seperti Aril Noah. Sekarang kita juga bah, tapi bau UMKM kalau bapak ini kan sudah jago, tambah Uki Kausar. Persahabatan Aril Noah dan Uki Kausar memang tak diragukan lagi, bahkan meski keduanya sudah tidak terikat dalam satu band namun terlihat jelas upaya untuk saling mendukung satu sama lain. Terkuak masalah internal band, dibeberkan Aril Noah, alasan Uki Kausar hengkan. Alasan Uki Kausar hengkan dari band akhirnya terjawab. Selain persoalan prinsip dari Uki Kausar yang mantap meninggalkan jalur musik, Aril Noah juga menyinggung persoalan internal di tubuh band besutannya. Tak menampik, menurut Aril Noah memang ada banyak masalah di tubuh bandnya saat itu. Bahkan seluruh persoalan internal di tubuh bandnya.